Halo semuanya welcome back again dan selamat datang kembali di series planet coaster remora Park Oke jadi teman-teman remora Park ini ya mungkin kalian kalau ngikutin gue dari beberapa tahun yang lalu mungkin dua atau tiga tahun yang lalu itu adalah seri building yang pertama kali gua mainin yaitu planet coaster jadi ini salah satu series yang udah lama banget ya teman-teman terbengkalai nggak diurusin lagi sampai-sampai berapa tahun ya dua tahun ya dua iya dua tahun ke gua mainin lagi terakhir Coba sampai episode 10 makanya eh gue punya keinginan sih untuk ngelanjutin lagi jadi ya kita bakalan ngelanjutin lagi dari planet coaster ya harus diselesaikan ya kan kita udah mulai tapi nggak diselesaikan tuh kita bakalan lanjutin series remora Park dan kita bakalan nge-build-build lagi sampai mana ya kira-kira sampai banyak bahananya ya Oke jadi biar nggak usah lama-lama kita bakalan langsung masuk aja ke dalam remora Park let's go Oke teman-teman jadi kita langsung aja masuk ke dalam wahana remora Park waduh kangen banget gue guys udah lama banget ini akhirnya rasakan lagi sensasinya masuk ke dalam eh wahana ini ya teman-teman remora Park waduh Oke jadi disini gue bakalan ngerekam dulu buat kalian yang baru bergabung nih siapa tuh ada yang belum tahu jadi disini udah ada beberapa wahana 55 ya lima wahana nah disini kalau kita masuk itu kita langsung disambut sama ontang anting nah ini teman-teman ontang anting ya ini namanya cair of land kursi terbang nah kursi terbang tuh banyak yang lagi mainin nah terus kemudian kita ada juga bumbung karu waduh disini ah nggak semuanya kepake ya oke 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 terus kemudian wahana yang paling besar sejauh ini dan paling rame yaitu wahana fantasyland pine mount ini namanya Pak pine mount itu gunung Venus atau gimana gunung tep artinya gitu lah teman-teman ini rame banget disini teman-teman ini antrianya waduh kalau nahan kencing ini udah tuh nggak bisa kemana-mana lagi kalau pengen kencing pipis atau gimana buang air nggak bisa ya kan nggak ada pintu darurat atau exit gate ya emergency gate nya nggak ada nah untuk di pine mount ini ini kita bikin wahananya itu per segmen ya teman-teman nah segmen pertama itu bakalan lewatin namanya candyland waduh nanti kalau kalian pengen lihat apa ya tournya itu gua punya video tournya nanti kalian lihat aja di videonya aja nah terus kemudian setelah candyland ini kita masuk ke dalam hutan angker nih guys ini dia nih hutan angkernya nih wah tuh ada penyihir-penyihir witch 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 dan juga ini pohon pohon apa ya pohon hantu kali ya nah nanti setelah kita melewatin ini barulah kita sampai di pine village ya teman-teman nah tuh main village selagi ramein disini ada banyak sekali tentara-tentara dan juga disini ada beberapa penumpang-penumpang yang lagi nungguin kereta juga nah ini dia nih teman-teman terus disini rumah-rumah bentuk-bentuk rumah-rumah Scandinavian wih Scandinavian nggak tahu ya pokoknya rumah-rumah ginilah ini segmennya disini village-nya terus kemudian setelah melewati pine village kita bakalan melewatin kastil disini ada patungnya si sebentar gua lupa nih si Captain Oh Lokjauw Lokjauw ya ya Lokjauw nah ini ini dia nih Captain Lokjauw wow oke nah disini tuh kastilnya gitu kan kemudian ada princess juga disini gua lupa-lupa ya ini ada princess siapa ya ini namanya princess of princess aja sih nggak ada namanya tuh banyak kan kayak prajurit-prajurit yang lagi ngejagain ceritanya gitu tuh nah terus disini ada ini ada etalase dan ini ini harta-hartanya dari Captain Lokjauwnya hasil-hasil jarahan eh bukan jarahan sih hasil ya hasil lukuk mengumpul harta yang nah disini ada harta-harta karunnya gitu dan ya berakhir segmennya jadi cukup luas juga sih nah terus kemudian disini ada kerosel yang anwana buat khusus anak-anak kecil nih yang kecil sebenarnya ada juga sih wahana yang besar tapi belum kita buatin nanti deh kok lagi sepi ya apalagi rusak maintenance gimana ya hmm kok enggak ada orang sini kayaknya kurang menarik ya Nah dan di sebelah sini teman-teman yang terakhir kita buat adalah wahana vintage nah disini ada Swift driver with driver ah oke hmm wahana klasik banget vintage lah pokoknya oke teman-teman dan sekarang ya kan karena ini itu adalah wahana dan tempat bermain ya kan planet coaster juga namanya aja planet coaster tapi nggak ada coasternya itu kan agak aneh ya kita bakalan ngebuild atau ngebangun atau bikin roller coaster ya biar 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 menambah lagi eh wahana dan biar makin banyak juga pengunjungnya yang datang ke Hai pain epain village lagi ke remora park ini dan rencana gua bakal bikin di mungkin di area sini sih hmm oke kita bakalan lihat dulu disini ada banyak sekali pilihan posternya guys banyak banget eh ada juga blueprinnya tapi gua nggak bakalan bikin blueprinnya gua nggak bakalan gunain blueprinnya gua bakalan custom sendiri ya teman-teman oke di sini ada banyak sekali di sini ada steel coaster ini steel coaster ada steel coaster terus kemudian Oh ya dan selesai juga ada banyak pilihannya juga nih ada xdimension dan typhoon typhoon family ya kan ini khusus yang anak-anak gitu giga hiper coaster ini yang buat posternya gede terus inverted terus launchet wing spinning dan oke banyak terus yang hybridnya juga how hybridnya disini cuman ada tiga dan disini yang wooden posternya ada lima tapi disini gua pengen bikin yang telekoster ya teman-teman dan gua pengen bikin yang inverted ini ada giant inverted boomerang in pulsion Viper one terus ada gua wuih keren rival dan main malu gue pengen bikin yang inverted yang buah aja deh ini kayaknya oke sih oke kita bakalan langsung mulai aja ngebangun so let's build the coaster you 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 selamat menikmati 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 mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati